Setelah beberapa kali kita ngebahas laptop itu selalu dia solo karir gitu ya, atau single doang, maka kali ini Pichel kedatangan nih, dua laptop sekaligus dari brand Acer. Sebenernya nih, dua laptop ini tuh adalah saudara kandung gitu, jadi makanya Pichel kepikiran, ya kenapa nggak dibahas sekaligus aja gitu. Karena mereka sebenernya dateng menggunakan seri yang sama, dan secara spek juga mereka nggak terlalu jauh berbeda. Tapi yang lebih menarik lagi, mereka ini masuk ke dalam segmen laptop entry level, atau biasanya kita sebut sebagai laptop budget. Hmm, kita akan coba lihat sama-sama ya. Pilih yang A atau yang B, ya kan? Seperti yang berdetailnya, let's check it out! Halo guys, selamat datang bersama Pichel, dan seperti yang udah Pichel-Masin di awal tadi, bawa kita kedatangan dua laptop dari Acer, di seri Aspire Lite 14. Laptop pertama adalah Acer Aspire Lite 14 edisi spesial 25 tahun Acer, dengan kode AL14-51M, dengan spesifikasi sebagai berikut. CPU Intel Core i3-1215U prosesor, RAM 8GB DDR5 dual channel 4,8GHz, storage SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 dengan kapasitas 256GB, dan integrated GPU Intel UHD Graphic 64EUS dengan 128MB sharing memory, dan layar IPS panel 14 inci matte finish dengan resolusi 1920x1200 atau WUXGA, dengan refresh rate sebesar 60Hz. Sementara, untuk laptop kedua, yaitu Acer Aspire Lite 14 AL14-31P, memiliki spesifikasi sebagai berikut. Intel N100 prosesor, RAM 8GB DDR5 dual channel 4,8GHz, storage SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 dengan kapasitas 512GB, integrated GPU Intel UHD Graphic 24EUS dengan 128MB sharing memory, layar IPS panel 14 inci matte finish dengan resolusi 1920x1200 atau WUXGA, dengan refresh rate sebesar 60Hz. Nah, sekarang kita bahas mulai dari sisi desainnya dulu, di mana kedua laptop ini datang dengan tim color yang sama-sama berwarna silver, dan secara garis desain juga dua-duanya tuh bener-bener identik. Cuma untuk yang special edition, pada display covernya menggunakan dua surface treatment yang berbeda, yaitu agak sedikit halus dan juga ada yang kasar. Untuk permukaan yang halus ini masih diberi tekstur brush metal lagi, sehingga makin kelihatan kayak metal look begitu. Sementara untuk permukaan yang kasar, ini menggunakan aksen dot matrix yang membentuk pola abstrak, yang memang terlihat artistik banget. Tapi untuk sisi dalamnya sampai ke area bawahnya, ini tampilannya more or less sama aja, kayak laptop Acer, level consumer yang sering udah pecal, pernah bahas. Sementara untuk tipe yang AL1431P, keseluruhan desainnya tuh simple banget. Tampilan display covernya cenderung low profile, tanpa ada aksen ataupun gimmick yang aneh-aneh. Jadi untuk tampilannya, buat kalian yang memang lebih suka tampilan sedikit beda atau nggak mau polos-polos amat, tentunya Xpire yang special edition tuh lebih cocok buat teman-teman sekalian. Tapi kalau kita nggak mau pake corak-corak di bodinya, mungkin prefer ke seri yang AL1431P aja. Teman-teman tinggal sesuaikan aja lah dengan karakter yang teman-teman suka gitu. Next, kita lanjut bahas soal build quality-nya, di mana untuk yang special edition, laptop ini memiliki dimensi 31,3 x 21,8 cm, dan ketebalan 1,69 cm, dan bobot 1,5 kg saja. Dan laptop ini menggunakan material metal aluminium pada display cover, dan material plastik untuk bagian bodi lainnya. Sementara untuk yang AL1431P, ini tuh memiliki dimensi 31,4 x 22 cm, dengan ketebalan 1,89 cm, dengan bobot 1,35 kg saja. Sementara untuk material bodinya pun, laptop ini menggunakan bahan plastik. Jadi kalau kita breakdown untuk dimensi sudah jelas, lebih compact special edition. Sehingga buat durabilitasnya, maka special edition ini sedikit lebih baik. Alasan simpel aja, karena special edition sudah pake bahan metal di display cover-nya. Sementara untuk yang satunya lagi, dia memang full plastik. Nah, terakhir di bagian desain, itu adalah IO port, di mana kedua laptop ini sama-sama memiliki IO port di sisi kanan dan kirinya. Untuk yang special edition, di sisi kiri nanti terdapat 1 port USB Type-C 3.2 Gen 2, yang berfungsi sebagai charging port, dan juga sudah support dengan display port over USB Type-C. Selain itu juga terdapat 1 port full HDMI 2.0, dan 1 port USB Type-A 3.2 Gen 1. Dan sementara di sisi kanan, terdapat sebuah Kensington Lock, 1 port micro SD card reader, 2 slot USB Type-A 3.2 Gen 1, dan sebuah combo audio port 3.5 mm. Sementara untuk versi yang AL1431P, di sisi kiri laptop ini terdapat 1 port charger, 1 port USB Type-C 3.2 Gen 2, yang sudah support akan power delivery, dan juga display port over USB Type-C, 1 port full HDMI 2.0, dan 1 port USB Type-A 3.2 Gen 1, serta sebuah Kensington Lock. Sementara di sisi kanannya, terdapat 1 port micro SD card slot, 2 port USB Type-A 3.2 Gen 1, dan combo audio port 3.5 mm. Kalau untuk kualitas portnya, overall sama semua, tapi kalau dari sisi kuantitas, AL1431P masih punya dedicated charging port. Jadi, soal opsi pilihan yang untuk charger, maka AL1431P ini lebih proper sebenarnya, ketimbang special edition. Balik lagi, tergantung teman-teman sekalian, kalau memang yang special edition portnya sudah, esensialnya sudah cukup, ya nggak masalah sih, cuma kalau buat kita yang mengejar banyak-banyakan, maka rekomendasinya lebih mending ke AL1431P. Nah, di bagian layar, kedua layar di monitor ini tuh, sama-sama menggunakan display panel yang generic, sehingga info yang Vichel dapatkan ini tuh minim banget. Vichel cuma mengandalkan fact sheet yang Vichel temukan di situs resmi dari Acer Indonesia, dan juga yang Acer International. Yang pertama untuk special edition, laptop ini sudah dilengkapi dengan display IPS panel matte finish berukuran 14 inci, yang memiliki aspek rasio 16 berbanding 10, dengan resolusi 1920x1200 atau WUXGA, serta refresh rate sebesar 60Hz. Panel layarnya nanti diproduksi oleh INX dengan kode 140QP8042001, yang memiliki color gamut 45% NTSC. Sementara untuk yang AL1431P, spek display panelnya sama persis, hanya kode layarnya aja yang beda, yaitu KD140N2530A04, dan tanpa ada keterangan manufaktur sama sekali. Jadi secara spek, udah level laptop budget ini tuh sebenernya udah oke, apalagi kalau dibandingkan dengan laptop sekelas yang masih banyak menggunakan panel TN. Bahkan resolusinya bukan cuma sekedar TN, tapi resolusinya di bawah Full HD gitu. Nah, sementara untuk bezel layarnya, kedua laptop ini sama-sama sudah menggunakan narrow bezel design, yang sama-sama milik ketebalan 0,5 cm di sisi kanan dan kiri, 0,9 cm di sisi atas, dan 1,3 cm di sisi bagian bawah, yang sama-sama sudah dilengkapi dengan logo Acer. Sementara untuk bagian engsel layar, seri special edition menggunakan engsel terpisah, dan bisa mengangkat bagian belakang bodi laptop sekitar 3 derajat, sehingga memudahkan aliran udara ke area bawah dari laptop. Tapi sayangnya, engsel layarnya ini hanya bisa membuka hingga 150 derajat saja. Sementara untuk Aspire seri yang AL1431P, ini engsel layarnya menjadi satu di bagian tengah, yang hanya ditutup dengan enclosure plastik, dengan warna yang senada dengan bezel layarnya. Nggak ada fitur apapun yang diberikan Acer untuk engsel monitor di laptop ini, tapi engsel layarnya itu bisa ngebuka hingga 180 derajat, sehingga kita bisa lebih mudah lah, buat nunjukin ataupun sharing monitor laptop ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin butuh bukaan layar yang lebar, maka seri AL1431P ini bisa jadi rekomendasi yang teman-teman pilih. Tapi kalau nggak butuh-butuh amat, bukaan layar 150 derajat di special edition juga maurah-rakes masih oke sih. Nah, masuk ke input device, maka kedua laptop ini nanti sama-sama hanya memiliki dua input device standar, yaitu keyboard dan juga touchpad. Untuk keyboard, kedua laptop ini sama-sama menggunakan keyboard membran bertipe ciklet berukuran 1,5 cm, dengan layout keyboard yang sangat mirip, benar-benar serupa lah gitu. Hanya saja untuk versi yang special edition, memiliki keyboard dengan shape yang dibuat semi-square, dan tidak memiliki sudut yang tajam sama sekali. Jadi bentuk keycap-nya kayak gemoy-gemoy gimana gitu. Begitu juga dengan yang seri AL1431P. Spek keyboard-nya juga sama persis, hanya shape-nya tuh dibuat bujur sangkar, yang bentuknya utuh, dan masih punya sudut-sudut tajam di keycaps-nya. Ya, walaupun belum masuk kategori berisik, cuma memang nggak terasa terlalu wah. Untuk typing feel-nya sendiri, keyboard kedua laptop ini terasa solid, dan feedback-nya juga masih di level yang medium. Jadi nggak deket, dan juga nggak terlalu bau sih juga. Sementara untuk suara ketukannya juga nggak berisik-berisik amat. Jadinya masih aman kalau kita pakai buat ngetik dengan tempo yang cepat. Yaudah lah, buat yang penasaran, berikut ini deh, hasil typing test dari keyboard untuk kedua laptop ini. Cek this out. Terima kasih telah menonton! Sementara untuk input device kedua, yaitu touchpad, di mana kedua laptop ini sama-sama menggunakan touchpad berukuran 11,8 x 6,8 cm, yang diletakkan di tengah-tengah area palm rest-nya. Cara fitur juga nggak ada yang mewah dari touchpad-nya, dan feeling swiping-nya juga sama-sama smooth, dan feedback-nya juga kerasa lumayan solid. Tapi untuk clicking sound-nya memang sama-sama aja. Kedua-duanya tuh sama-sama punya clicking sound yang cukup keras, tapi memang belum masuk yang diberisik-berisik amat sih. Jadi kalau kalian penasaran sama suara touchpad-nya, berikut ini deh, bisa tampilin hasil suara dari feedback touchpad-nya. Cek this out. Terima kasih telah menonton! Nah, sebagai intinya, maka kedua laptop ini nanti sama-sama sudah menggunakan prosesor Intel generasi ke-12, walaupun dengan seri yang berbeda. Untuk yang special edition, laptop ini menggunakan Intel Core i3-12-15U, yang memiliki performance core dengan 2 cores 4 thread, dengan efficient core dengan 4 core dan 4 thread, sehingga total thread-nya tuh ada 8, dan sudah menggunakan akan litografi Intel 7. Prosesor ini nanti memiliki base clock 2.5 GHz, dengan P-core maximum turbo di 4.4, P-core maximum di 3.3 GHz, dan base power di 15 Watt, serta maximum turbo hingga ke 55 Watt. Selain itu, laptop ini juga dilengkapi dengan RAM 8GB DDR5 dual channel 4.8 GHz, dan juga storage SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 dari Kingston, serta operating system dari Windows 11 Home Single Language, 23H2 dengan build number 22631.3296. Kemudian untuk seri AL1431P, laptop ini menggunakan Intel prosesor N100, yang memiliki 4 core 4 thread, serta sudah memiliki litografi Intel 7, dengan base clock di 800 MHz, dan turbo max di 3.4 GHz, serta base TDP sebesar 6 Watt. Selain itu, laptop ini juga dilengkapi dengan RAM 8GB DDR5 dual channel 4.8 GHz, serta storage SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 dari Maxio MAP1202, dan juga operating system Windows 11 Home Single Language 23H2, dengan build number 22631.3296, atau build number Windows paling akhir pada saat video ini kita buat. Sementara untuk performance booster-nya, maka kedua laptop ini sama-sama nggak punya aplikasi apapun, untuk mendongkrak akan performanya. Jadinya PCL hanya ngubah power mode-nya aja di Windows, menjadi best performance. Nah, karena itu kita lihat aja langsung sampai sejauh mana nih performa dari kedua laptop ini, menggunakan benchmark seperti biasa yang kita suka lakukan. Dan untuk benchmark kali ini, PCL lakukan dalam kondisi laptop dicolokkan kepada laptop listrik, supaya powernya lebih stabil dan juga nggak kehabisan baterai di tengah pengeresan. Kita mulai testing pertama dengan Cinebench R23, pada seri Special Edition dalam 1 kali pengujian, menghasilkan skor 4886 untuk CPU multi-core, dan 1496 untuk CPU single-core, sehingga emperasio-nya 3,27 kali. Next, di Cinebench R20 dalam 3 kali pengujian, laptop ini dapatkan skor 1939 poin. Nah, kita pindah ke laptop kedua, untuk Aspire seri AL1431P, maka Cinebench R23 dalam 1 kali pengujian, menghasilkan skor 2685 poin untuk CPU multi-core, dan 919 untuk CPU single-core, sehingga emperasio-nya adalah 2,92 kali. Untuk Cinebench R20 dalam 3 kali pengujian, laptop ini dapatkan skor rata-rata 1113 poin. Kemudian untuk tes 3D rendering BMW di Blender, maka seri Special Edition menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian, dengan waktu rata-rata 8 menit 20 detik untuk CPU test, 8 menit 15 detik untuk integrated GPU test. Sementara yang AL1431P, maka waktu rata-ratanya di 15 menit 0 detik untuk CPU test, dan 15 menit 1 detik untuk integrated GPU test. Kemudian untuk tes rendering Pixel Premiere Benchmark di Adobe Premiere, maka seri Special Edition berhasil menerprojek 15 clip 4K, dengan format H264 dan juga preset quality 4K, dalam waktu 6 menit 37 detik. Sementara seri AL1431P, berhasil menerprojek dalam waktu 9 menit 5 detik. Lanjut di PCMark 10, sebagai gambaran overall format dari kedua laptop ini, maka seri Special Edition mendapatkan skor 10.553 untuk esensial, 6.995 untuk productivity, dan 4.849 untuk digital content creation, dengan rata-rata skor 5.090. Sementara untuk seri AL1431P, mendapatkan skor 7.556 untuk esensial, 4.737 untuk productivity, dan 2.477 untuk digital content creation, dengan rata-rata skor 3.197. Dan ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pixel sudah pernah review untuk kedua laptop ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian untuk kecepatan storage-nya menggunakan Crystal Dismark, maka untuk seri yang Special Edition, sequential testing 1MB dengan 8 tas 1 thread, sebesar 3.29GB per second untuk membaca data, dan 1.13GB per second untuk menulis data. Sedangkan random testing 4KB dengan 1 tas 1 thread, ada di 61MB per second untuk membaca data, dan 132MB per second untuk menulis data. Sementara untuk Expire seri AL1431P, sequential testing 1MB dengan 8 tas 1 thread, sebesar 3.47GB per second untuk membaca data, dan 2.62GB per second untuk menulis data. Sementara untuk yang random testing 4KB dengan 1 tas 1 thread, ada di 53MB per second untuk membaca data, dan 105MB per second untuk menulis data. Ini kelihatan ya, perbedaannya ini karena yang satu PCIe 4.0, satu yang PCIe 3.0. Ya agak cukup sustansial sih perbedaan antara kedua laptop ini. Beralih ke bagian grafis, maka kedua laptop ini nanti sama-sama hanya menggunakan integrated GPU. Untuk seri yang special edition, laptop ini menggunakan Intel UHD Graphic 64EUS, yang memiliki arsitektur Alder Lake generasi ke-12 dengan 64 execution unit, 512 shading unit, dan bekerja di frekuensi maksimum 1.4GHz, serta sharing memory default sebesar 128MB. Sementara untuk yang Aspire AL1431P, dia menggunakan Intel UHD Graphic 24EUS, yang memiliki arsitektur Alder Lake NGen 12.2 dengan 24 execution unit, dan 192 shading unit, serta bekerja di frekuensi 450Hz hingga ke 750MHz. Sementara untuk sharing memory defaultnya, sama aja berada di 128MB. Jadi ini agak sedikit tinggi yang untuk special edition-nya. Dan dalam pengetesan GPU menggunakan 3DMark Time Spy, maka seri yang special edition mendapatkan graphic score 932 poin, dan CPU score sebesar 3838 poin, dengan rota-rata score 1051 poin. Sementara untuk yang seri AL1431P, mendapatkan graphic score sebesar 328 poin, dan CPU score sebesar 2455 poin, dengan overall score sebesar 376 poin. Dan ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang special pernah review untuk kedua laptop ini. Nah, tapi kan kadang-kadang suka nggak up-doll gitu ya, kita kadang-kadang pengen beli laptop budget, terus pengen kita geber segeber-gebernya, terutama untuk urusan game. Dan oleh karena itu, pixel tetap dong nggak lewat tuh untuk urusan testing game. Dan seperti biasa, nanti kita akan menggunakan beberapa serangkain game seperti biasa, pixel nggak full test, karena takutnya kepanjangan ini, video full TV-nya. Dan berhubung spek grafis laptopnya juga sama-sama agak low gitu ya, jadi pixel turunkan resolusi layarnya sampai kepada WXGA, atau bahasa detailnya tuh 180x800 pixel. Sementara untuk kondisi test performance-nya, kita tetap set di power performance mode, dan masing-masing laptopnya juga masih kita hubungkan kepada arus listrik. Serta nggak lupa, gamenya pixel set ke beragam setting, supaya paling nggak gamenya lancar untuk kita mainkan. Tapi setting gamenya nggak pixel bedain ya, jadi kalau yang seri Special Edition pake yang setting low, maka yang AL1431P juga pake setting yang low. Biar temen-temen bisa lihat perbandingan Apple to Apple. Untuk game pertama yaitu GTA V, di setting normal. Maka seri Special Edition mendapatkan average frame rate di 46,4, dengan maksimum 80,2, dan minimum 0,9 fps. Sementara untuk yang seri AL1431P, maka average-nya di 41,7, dengan maksimum di 60,4, dan minimum di 28,2 fps. Untuk CS2 di setting low, maka seri Special Edition mendapatkan average frame rate di 53,6, dengan maksimum 87,5, dan minimum 5,8 fps. Sementara yang AL1431P, maka average frame rate-nya di 35,6, dengan maksimum 49,0, dan minimum 5,4 fps. Untuk Dota 2 di setting fastest, maka seri Special Edition mendapatkan average frame rate di 83,2, dengan maksimum 109,6, dan minimum 42,4 fps. Sementara yang seri AL1431P, average frame rate di 55,6, dengan maksimum 72,8, dan minimum 13,7 fps. Sementara untuk yang FV22 di setting low, maka seri Special Edition mendapatkan average frame rate di 106,4, dengan maksimum 114,9, dan minimum 30 fps. Sementara untuk yang AL1431P, average frame rate-nya 51,3, dengan maksimum 54,9, dan minimum 40,6 fps. Kemudian untuk yang The Sims 4 di setting medium, maka seri Special Edition mendapatkan average frame rate di 64,6, dengan maksimum 83,9, dan minimum 3,2 fps. Sementara yang seri AL1431P, average frame rate di 111,8, dengan maksimum 170,6, dan minimum 2,5 fps. Kemudian untuk Valorant di setting high, maka seri Special Edition mendapatkan average frame rate di 111,2, dengan maksimum 157,0, dan minimum 69,3 fps. Sementara untuk yang seri AL1431P, average frame rate di 102,8, dengan maksimum 141,8, dan minimum 0,3 fps. Terakhir untuk Genshin Impact dengan setting low, maka seri Special Edition mendapatkan average frame rate di 75,7, dengan maksimum 89,1, dan minimum 62,2 fps. Sementara yang seri AL1431P, average frame rate di 65,7, dengan maksimum 75,0, dan minimum 36,6 fps. Nah, kalau kesimpulannya untuk bagian game, yang walaupun game-gamenya bisa dijalankan, pakai settingan low di hampir semua game, Pichel tetap nggak menyarankan laptop ini dipakai buat nge-game. Karena memang sebenarnya laptop ini tidak ditujukan buat gaming. Ya, dan juga, gimana ya, gaming test ini Pichel bikin maksudnya untuk memberikan gambaran, seberapa sih level performanya gitu. Ya bisa sih, kalau mau main casual-casual, Age of Empire kayak Pichel, sama StarCraft, ya bisa lah. Tapi kalau buat teman-teman mengajakin main yang game-game, aduh, triple E, aduh, janganlah. Lalu untuk cooling sistemnya sendiri, maka kedua laptop ini menggunakan setup yang serupa, yang hanya terdiri dari satu kipas yang terhubung ke heatpipe tunggal di chip CPU, dengan pembuangan panas lewat exhaust dekat angsel layarnya. Dan untuk menguji kemampuan coolingnya, kedua laptop ini sama-sama kita tes dalam ruangan ber-AC, di suhu 22 derajat Celcius, dan masih tetap menggunakan setup mode seperti pada Synthetic Benchmark. Sementara dalam pengetesannya, kita mulai dari kondisi menggunakan baterai, kemudian kita colokkan kepada Ardoto Listrik. Dan dalam pengetesan ini, kita matikan Wi-Fi dan Windows Defender agar mencegah Windows Update dan aktivitas lainnya seperti biasa, biar nggak mengganggu hasil performanya. Yang pertama, untuk seri Special Edition. Maka saat dalam keadaan idle dan menggunakan baterai, laptop ini nanti menggunakan CPU usage sekitar 1,6%, dengan suhu sekitar 36,8 derajat Celcius, dan daya di 2,6 Watt dan frekuensi 1,4 GHz. Namun ketika dicolokkan kembarator listrik, maka CPU usage-nya naik menjadi sekitar 2,1%, dengan suhu meningkat menjadi 55,0 derajat Celcius. Meskipun demikian, hanya dalam hitungan detik, grafiknya kembali stabil pada CPU usage sekitar 1,4%, dengan suhu di 44,7 derajat Celcius, dan daya sekitar 2,8 Watt dan frekuensi di 1,3 GHz. Setelah itu, Pichel kembalikan lagi laptopnya ke mode baterai, dan setelah 10 menit, laptopnya langsung kita geber pakai stress test. Ini masih dalam mode baterai. Nah, pada kondisi ini nanti suhu prosesornya naik sampai ke 78 derajat Celcius, dengan daya di 31,5 Watt dan frekuensi yang mencapai 3,3 GHz. Namun pada 26 detik kemudian, terjadi throttling yang menyebabkan suhunya turun menjadi 65 derajat Celcius, dan dayanya juga ngedrop jadi 19,6 Watt. Sementara untuk frekuensi pun dari 3,3 Watt turun ke 2,5 GHz. Kondisi nanti bertahan selama 10 menit ke depan, tanpa adanya perubahan yang cukup signifikan. Kemudian laptop kembali kita colokkan kepada operator listrik, namun tidak ada perubahan yang signifikan dalam grafiknya. Setelah kita monitor sekitar 10 menitan, maka suhu prosesornya masih stabil di 70,5 derajat, dengan daya sekitar 20 Watt, dan frekuensi yang tetap di 2,5 GHz. Setelah total durasi pengetesan selama 53 detik dan 10 menit. Selanjutnya, untuk laptop kedua yang Aspire AL1431P, Pichel lakukan skema yang sama, dan pada kondisi pertama di-idol dengan mode baterai, maka CPU usage-nya ada di 2,8%. Dengan suhu sekitar 35,8 derajat Celcius, dengan daya di 1,4 Watt, dan frekuensi di 1,2 GHz. Lalu, pada saat kita colokkan kepada operator listrik, maka CPU usage-nya naik menjadi 2,7%, dengan suhu di 35,7 derajat, dan power yang masih stabil di 1,4 Watt, serta frekuensi yang masih stabil juga di 1,3 GHz. Setelah itu, seperti biasa, laptop kita balikin ke mode baterai, dan setelah standby 10 menit, kita langsung geber pakai stress test. Dan pada kondisi ini, suhu CPU-nya melonjak sesaat ke level 61 derajat Celcius, dengan power ke 14,2 Watt, dan frekuensi di 2,9 GHz. Setelah kita monitor selama 10 menit, suhunya stabil di 57,8 derajat, dan powernya di 13,3 Watt, serta frekuensi yang tetap di 2,9 GHz. Selanjutnya, pichel colokin kepada operator listrik, dan suhunya hanya melonjak sedikit nih, ke 64 derajat Celcius. Kalau urusan power juga nggak terlalu banyak berbeda, stabil aja di 13,5 Watt, dan frekuensi yang tidak berubah di 2,9 GHz. Pichel pantengin sampai 10 menit ke depan, dan hasilnya nggak ada pergerakan yang terlalu signifikan. Setelah itu, akhirnya pichel hentikan juga, dengan total durasi pengetesan selama 53 menit dan 15 detik. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, dari idle dan juga stress test, barusan ya, maka result kedua laptop ini sebenarnya more or less mirip. Palingan cuma burst-nya aja yang bisa lebih tinggi, yang Special Edition. Dan kalau kita perhatikan lagi, dari segi power, maka seri Special Edition itu memang terlihat lebih powerful, dibandingkan yang IL-1431P. Tapi untuk stabilitas, maka seri IL-1431P ini memiliki kinerja prosesor yang mungkin lebih stabil. Karena powernya hampir nggak berubah saat battery mode, maupun saat charging mode-nya. Ya, bisa dimukiri bahwa ini dayanya nggak terlalu besar. Jadi nggak ada tuh efek-efek throttling di yang 31P ini. Sementara untuk suhu permukaan laptopnya, Pichel juga ukur sendiri, menggunakan masing-masing laptopnya. Dan seperti biasa, kita pakai dengan pengujian baterai di Scenario Modern Office, di PCMark 10 selama durasi 1 jam. Special Edition ini mencapai suhu panas tertinggi di sekitar area engsel, yang merupakan tempat keluar udara panasnya. Suhu di titik ini tuh rata-rata di 33,1 derajat, dengan suhu puncaknya di 38,9 derajat Celcius. Sementara di bagian bawah laptop, suhu panasnya terfokus di area CPU, dengan suhu rata-rata mencapai 37,6 derajat, serta puncaknya mencapai di 41 derajat Celcius. Pada pengujian sama, pada bagian atas di seri yang IL-1431P, terdeteksi titik panas di sekitar engsel exhaust ventilation-nya. Suhu rata-rata di titik ini tuh di 32,4 derajat, dengan suhu tertinggi mencapai 36,5 derajat Celcius. Sementara itu, di bagian bawah laptop, panasnya menyebar rata di permukaan area sebelah kanan, di mana suhu rata-rata di area ini tuh di 32,5 derajat, dengan titik terpanas mencapai 32,9 derajat Celcius. Selanjutnya, kita masuk kepada Scenario pada saat kita stress test, di mana terjadi perubahan pada distribusi panas pada laptop seri Special Edition. Titik panasnya lebih terfokus pada area tengah keyboard, tepat di balik dari chip CPU-nya. Suhunya tuh di sini mencapai rata-rata 37,6 derajat Celcius, dengan puncaknya bahkan mencapai 40 derajat Celcius. Hal ini menandakan kenaikan sekitar 2,8% dari pengukuran sebelumnya. Sementara yang di sisi bawah laptop, panasnya terpusat di sekitar chip CPU, dengan suhu rata-rata mencapai 45 derajat Celcius, serta titik tertingginya mencapai 50,6 derajat Celcius. Di mana di sini terjadi peningkatan yang signifikan sekitar 23,4% dari pengukuran sebelumnya. Nah, sementara untuk kondisi yang sama pada bagian yang laptop AL1431P, maka titik panasnya mulai menyebar dari area exhaust di bagian encel layar hingga ke area keyboard di bagian sebelah kiri. Ini profilnya agak sedikit berbeda, karena yang bagian tengah tuh jadi nggak terlalu panas dibandingkan yang Special Edition. Di area ini nanti panasnya rata-rata mencapai 39,8 derajat Celcius, dengan suhu tertinggi mencapai 45,1 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan peningkatan suhu sebesar 23,6% pada suhu tertinggi dari pengujian sebelumnya. Sementara di sisi bawah laptop, suhu panasnya masih terfokus pada area chip CPU-nya, dengan suhu rata-rata mencapai 46,4 derajat Celcius, dan tertingginya mencapai 52,3 derajat Celcius. Sehingga di sini terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 59% dibandingkan suhu tertinggi di pengujian sebelumnya. Kalau untuk urusan temperatur, wah ini bener-bener ya, ini kita mau nggak mau jangan sampai di pangku, teman-teman. Demi keselamatan teman-teman sekalian, lebih baik taruh di meja, kalau bisa pakai cooling fan. Nah, di bagian audio, kedua laptop ini nanti sama-sama menggunakan sepasang stereo speaker yang diletakkan menghadap ke atas di sisi-sisi dari keyboard-nya. Sementara di urusan tuning, tidak ada info soal brand yang melakukan tuning untuk kedua speaker laptop ini. Ya, walaupun begitu, produksi suaranya keduanya sama-sama kenceng, tapi memang secara kualitas kecil bisa bilang B aja. Dan pada saat kita tes, dengar lagu gitu ya, maka speaker yang seri special edition mampu menghasilkan suara rata-rata di 95,5 decibel dengan maksimum di 102,0 decibel. Sementara untuk yang AL1431P, ini suaranya mampu menghasilkan rata-rata 94,8 decibel dengan maksimum di 102,1 decibel. Nah, kalau teman-teman pada penasaran, berikut ini deh hasil speaker test dari kedua laptop ini. Check this out. Terima kasih telah menonton! Sementara untuk webcam, maka kedua laptop ini sama-sama dilengkapi dengan kamera 2,1 megapiksel yang bisa merekam video dengan setting 1080p 30fps atau foto dengan setup 1920x1080. Hasil rekaman keduanya sama-sama sudah lumayan oke buat kelas laptop entry-level begini. Jangankan entry-level deh, banyak juga laptop high-end, bahkan laptop gaming yang harganya 20-30 jutaan masih pada pakai kamera 0,9 megapiksel. Ini good nih, Acer nih, udah ngasih yang setup bisa Full HD begini. Cuma memang nggak bisa dipungkiri, noise-nya masih berasa, apalagi kalau kita gunakan di lokasi yang lumayan redup. Nah, tapi keduanya sama-sama sudah ditambahkan fitur tambahan, yaitu privacy cover. Yaudah deh, buat yang penasaran, berikut ini adalah hasil quality test untuk kedua webcam dari laptop ini. Check this out. Oke, teman-teman, ini merupakan hasil tes dari kamera Acer Aspire AL1431P. Nah, ini ada di settingan kameranya yang tertinggi. Jadi, ini udah yang paling bagusnya, guys. Jadi, kalau kalian bisa lihat sendiri, ini noise-nya masih cukup terlihat, walaupun kita sudah berada di bawah lampu softbox. Tetap aja masih ada noise-nya. Nah, dan kameranya ini juga punya e-shutter yang bisa kita on-offkan. Kita tes apakah kalau kita matikan, videonya juga akan mati. Coba kita tes ya. Dan kita tes matikan. Dan videonya ternyata nggak mati, guys. Jadi masih lanjut. Cuma kameranya aja yang mati. Kembali kita nyalain. Nah, babak-babak-babak. Jadi, kira-kira itu aja sih testnya. Kalian bisa nyalain sendiri kameranya. Oke? thank you oke teman-teman yang merupakan hasil dari webcam laptop Acer Aspire Lite 14 special edition dan ini ada di setting yang tertinggi dari webcam nya untuk hasilnya sendiri ya bisa kalian lihat noise nya masih kelihatan dan untuk gambarnya bisa nilai sendiri lah ya untuk hasil kualitas gambarnya kira-kira seperti itu aja sih tesnya thank you lanjut ke bagian konektivitas maka laptop seri special edition ini menggunakan WiFi chip dari Intel dengan kode Intel WiFi 6ax 201 yang support 802 11ax dan Bluetooth versi 5.2 WiFi chipnya sudah support dual frekuensi yaitu 2.4 dan juga 5 GHz dengan maksimum speed sebesar 2,4 Gbps sementara pada seri iL1431P juga sudah menggunakan WiFi chip dari Intel tapi dengan kode wireless AC 9560 yang support WiFi 802 11ac dan Bluetooth versi 5.1 WiFi chipnya sudah support akan dual frekuensi itu 2,4 dan juga 5 GHz dengan maksimum speed sebesar 1,73 Gbps sementara untuk koneksi via ethernet ataupun pakai LAN maka sayangnya kedua laptop ini sama-sama tidak menyediakan akan port ethernet jadi mau nggak mau kalau kita yang mungkin butuh koneksi lebih stabil wajib sedangkan akan USB converter buat temen-temen yang memang butuh LAN ataupun ethernet nah di sisi baterai maka seri special edition menggunakan baterai internal lithium ion berkapasitas 58.140 40 mWh dengan kode U638560 PV-3S1P dalam pengujian baterai di PCMark 10 dengan Scenario Modern Office dan juga full brightness serta mode balance laptop ini dapat bertahan selama 5 jam 22 menit dari 100 hingga 5% baterainya sementara di Scenario gaming full brightness dan juga mode balance maka laptop ini dapat bertahan selama 1 jam 28 menit dari 100 hingga 6% baterainya lalu untuk yang seri AL1431P laptop ini juga menggunakan baterai internal lithium ion berkapasitas 45.600 mWh dengan kode U4687123 PV-2S1P dalam pengujian baterai di PCMark 10 dengan Scenario yang sama yaitu Modern Office full brightness dan juga mode balance maka laptop ini dapat bertahan selama 5 jam 55 menit dari 99 hingga 4% baterainya sementara di Scenario gaming full brightness dan juga mode balance maka laptop ini dapat bertahan selama 2 jam 28 menit dari 100 hingga 5% baterainya ini menurut Pichel agak kocak ya yang seri AL1431P ini punya kapasitas yang lebih kecil tapi daya tahan baterainya malah lebih lama dari yang seri special edition ya teman-teman mungkin udah pasti tau ya karena setup hardware yang digunakan di seri special edition kan memang yang spek lebih banyak daya gitu tapi yang perlu diperhatikan teman-teman bahwa kapasitas baterai yang expire special edition itu sebenernya udah lebih besar dibandingkan dengan rata-rata laptop di kelasnya yang masih berada main di kisaran 40 hingga 42 ribu milliwatt hour sementara untuk pengisian baterainya sendiri laptop seri special edition nanti dibekali dengan charger dengan kapasitas 20 volt 3,25 ampere atau setara dengan 65 watt charger ini nanti bisa mengisi baterai laptopnya dalam waktu 2 jam 38 menit dari 4 hingga 100% baterainya sementara untuk yang expire seri AL1431P laptop ini dibekali dengan charger berkapasitas 12 volt 3 ampere atau setara dengan daya 36 watt dan charger ini bisa mengisi daya selama 2 jam 42 menit dari 5% hingga ke 100% baterainya tapi gak sampai disitu aja karena Pichel tes juga charging menggunakan port USB Type-C nya menggunakan charger yang sama dengan daya 65 watt ini chargernya gak dikasih dalam paket ya jadi ini Pichel punya sendiri dan chargernya ini sendiri bisa mengisi daya selama 2 jam 34 menit dari 5% hingga ke 100% baterainya terakhir untuk sisi upgrade maka kedua laptop sama-sama memiliki kemampuan upgrade pada sisi memori dan juga storage nya untuk yang special edition terdapat 2 slot SODIMM DDR5 yang salah satunya sudah terisi dengan modul RAM DDR5 kapasitas 8GB ya opsinya temen-temen bisa isi 1 keping modul RAM di slot yang kosong dengan spek yang sama atau gak mau langsung ganti aja kedua modul yang sama dengan modul RAM kapasitas yang lebih besar sementara tuh kayak yang Spire seri IL-1431P laptop ini nanti memiliki 1 slot SODIMM DDR5 yang saat ini sudah terisi dengan modul RAM DDR5 berkapasitas 8GB dan sementara untuk opsi upgrade nya ya temen-temen bisa mengganti modulnya dengan kapasitas yang lebih besar jadi sekali lagi Pichel coba compare dengan laptop-laptop sekelas Duo Aspire Lite ini kayaknya belum ada yang bisa ngasih kasih spek tuh RAM DDR5 apalagi buat yang kayak special edition tuh sampai 2 slot upgradable kayak yang special edition ini pokoknya emang special lah gitu ya kemudian pada sisi storage maka kedua laptop ini sama-sama hanya memiliki 1 slot M2 NVMe yang sudah terisi dengan modul NVMe di masing-masing laptop hanya saja pada seri special edition slot M2 NVMe nya sudah menggunakan tipe yang PCIe 4.0 sementara untuk yang AL-1431P masih menggunakan PCIe 3.0 jadi sudah pasti secara transfer speed pun yang PCIe 4.0 sudah pasti lebih kencang temen-temen udah bisa lihat tadi sendiri di bagian performa iya kan selebihnya diluar dari kedua opsi yang tadi tidak ada lagi upgrade untuk kedua laptop ini overall menurut teman-teman pribadi Pichel laptop Acer Aspire Lite 14 baik yang special edition maupun yang seri reguler AL-1431P merupakan laptop entry level ataupun budget level yang memberikan performa sesuai dengan peruntukannya jadi secara power juga memang nggak bisa digas kencang-kencang teman-teman karena memang peruntukannya juga bukan level untuk yang hardcore user nah pertanyaannya itu kemudian kan kayak terus laptopnya bagus atau kagak gitu kan jujur dulu bagus atau kagak nah saya tanya balik nih buat siapa dulu karena kalau ngelihat result benchmark yang sudah Pichel tunjukin tadi kedua laptop ini sebenarnya masih bisa kita gunakan dengan baik untuk keperluan korporat ataupun pekerjaan kantor atau buat kita para mahasiswa ataupun pelajar yang memang butuh laptop nggak mahal tapi masih bisa kita pakai lah dengan aman dan lancar untuk kebutuhan browsing, ngetik-ngetik, kerjain tugas, buat PPT, pakai kanva, segala macem gitu ya dan kemudian kalau teman-teman tanya, kalau gitu bagusan yang mana? yang satu apa yang kedua? yang spesial apa yang normal gitu kan? nah kedua laptop ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing teman-teman yang sudah Pichel tunjukin di pengetesan-pengetesan yang tadi udah Pichel jelasin panjang lebar karena kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin butuh power performance yang lebih baik maka saran Pichel pilih yang special edition tapi kalau butuh teman-teman yang powernya lebih stabil dan bisa lebih tahan lama maka pertimbangkan seri Aeon 1431P tapi nggak hanya itu teman-teman, karena buat Aspire special edition sendiri juga seder-sedia kok pack yang lebih tinggi dari yang kita review ini dia punya prosesor yang Intel Core i5-1235U dan juga storage-nya yang 512GB demikian juga yang seri Aeon 1431P ada juga varian storage-nya yang 256GB aja hmm jadi gimana nih teman-teman? sudah mulai condong buat pilih yang mana nih? special edition atau yang Aeon 1431P? mungkin kalau teman-teman bingung, mau milih nih tapi berapa harganya gitu ya? sabar, Pichel Akin pasti teman-teman pakan mulai mikir lagi karena untuk yang special edition sendiri laptop ini dibanderol dengan harga 6 jutaan dengan spek yang official review kali ini atau buat teman-teman yang mungkin ngincer spek diatasnya yang i5 tadi maka dia dibanderol di harga 8 jutaan sementara untuk yang seri yang normal, yang Aeon 1431P laptop ini dibanderol di harga hanya 4 jutaan aja baik yang kapasitas storage 512GB atau yang 256GB ya bedanya cuma 200 ribuan aja jadi kalau mau yang seri Aeon 1431P ya udah mending ambil yang 512 aja gitu ya itu 200 ribu doangnya, oke lah nah bener kan? udah mulai pada mikir kan? setelah udah tahu harganya kan? pada goyang lagi, mau yang ini atau yang ini? ingat loh, ini sama-sama udah pake Intel generasi ke-12 RAM-nya pun juga sudah pake yang DDR5, teman-teman daripada beli yang sebelah sana kagak full HD juga kadang-kadang gitu kan? udah gitu belum DDR5 lagi slot RAM-nya juga kadang-kadang udah banyak yang integrated udah kegabung, gak bisa diupgrade coba mikir dan nanti kalau teman-teman yang berminat dengan produknya atau mau cek produknya bisa cek di deskripsi yang Picel akan tulis di bawah ini jangan lupa juga untuk lain-lain di channel ini plus kunjungi social media dari Picel Tekno dan Picel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita yaitu PicelMediaGroup.com Picel gak sebosen-bosen ngingetin teman-teman main ke YouTube channel kita yang lain ya, Picel Main Game itu tuh yang bahas soal game konsol PMG Femmes yang bahas vlog aktivitas Picel dan keluarga serta Picel Toystime yang bahas soal mainan subscribe dulu guys ya, biar pada rame tuh semua channel-channel Picel jadi itu dia video channel kali ini thank you guys for watching I'll see the next video bye-bye ah, gila kedua laptop ini ringala abangku bye-bye-bye bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax